Saudara polisi sudah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka kasus kematian anak Raden Ardante setelah bukti rekaman CCTV kolam renang akhirnya terkuak. Lalu apa sebenarnya motif pelaku menghabisi nyawa dante yang tak lain merupakan anak dari kekasihnya ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang pelaku sudah terangkap. Jadi ya dari kemarin itu tuh diam aja bukan berarti aku gak ngapa-ngapain gitu. Pemuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Teka-teki kasus pembunuhan anak artis Tia Semara Raden Ardante perlahan terkuak. Polisi akhirnya menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka penyebab kematian anak berusia 6 tahun itu. Yuda Arfandi yang juga pacar dari ibu korban terlihat dalam rekaman CCTV berupaya menenggelamkan dante sebanyak 12 kali. Namun demikian tersangka mengaku menyelamkan korban dengan tujuan latihan pernapasan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombeswira Satya Triputra, seperti yang kami kutip dari Kompas.com, tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan polisi akan menggali detail motif apakah ada pertengkaran sebelumnya atau orang lain yang menginginkan korban terbunuh. Ini adalah dasar untuk melihat delik hukumnya, apakah pembunuhan berencana atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, nanti akan lihat lagi apakah motif kematian anak itu apa dasarnya. Apakah karena ada pertengkaran sebelumnya di antara para pelaku ini, anak ini, dan juga atau dengan ibunya sendiri begitu ya. Atau ada pihak lain yang justru dibalik motif ini menginginkan kematian anak tersebut. Jadi, hal-hal inilah yang akan digali oleh penyidik untuk menentukan kalau memang ada pertengkaran, ada orang lain yang menginginkan kematian anak ini, maka itu sudah masuk dalam konteks perencanaan. Awalnya kasus kematian Dante hanyalah kasus anak tenggelam. Namun kini berubah menjadi pembunuhan berencana, usai bukti rekaman CCTV kolam renang menjadi alat bukti yang menguak kebenaran kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana saudara, nantinya polisi akan mengungkap kasus ini? Apakah kasus ini merupakan dugaan pembunuhan berencana atau tidak? Kita ulas bersama dengan ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, Bu Reni. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yatsir. Selamat malam. Akhirnya terkuak nih berkat bukti CCTV ini. Kalau merujuk pada bukti CCTV, kemudian juga meskipun ada keterangan dari tersangka yang mengaku bahwa yang ia lakukan adalah bukan menenggelamkan. Ini nanti arahnya akan seperti apa jika kasus ini ingin dikuak oleh polisi? CCTV itu menjadi salah satu bukti ya, Mas Yatsir. Kalau di dalam psikologi forensik, kami tidak bisa menyimpulkan hanya dari satu data saja. Tetapi perlu untuk dilihat ya, bagaimana peristiwa ada apa sebelum peristiwa tersebut terjadi. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah peristiwa ini terjadi. Ini merupakan data yang juga perlu untuk dianalisis. Di samping kita juga perlu untuk mengetahui sebetulnya tersangka ini memiliki kepribadian seperti apa? Track record kehidupannya bagaimana? Apakah memang orang yang cenderung mampu melakukan perilaku agresif? Apalagi terhadap anak-anak yang tentunya merupakan individu yang tidak mampu membela diri. Nah ini kita perlu ada data-data lebih lanjut tidak cukup hanya dari CCTV. Tapi CCTV ini menunjukkan bahwa TKP-nya itu memang TKP yang berisiko. Jadi kolam renang ini kan memang sangat mungkin terjadi banyak risiko. Nah apakah memang sudah dipilih ini sebagai TKP sehingga mampu mengaburkan sesuatu yang sebetulnya sudah diniatkan? Nah ini bisa saja terjadi tapi bisa saja bukan itu. Maka ini perlu untuk digali lebih lanjut ya. Gali lebih lanjut ini dalam artian menggali keterangan dari tersangka. Karena sebelumnya ada informasi yang terbaru yang tadi juga kita tayangkan bahwa tersangka menyatakan bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu adalah hanya tes dalam latihan berenang begitu. Ya setiap orang di dalam keadaan terdesak apalagi terlibat masalah hukum sebagai tersangka. Pasti akan berupaya sedemikian rupa mencari alibi ya, mencari alasan, mencari pembenaran terhadap perilakunya dalam rangka mengurangi atau syukur-syukur bisa membebaskan gitu. Jadi saya rasa ini merupakan upaya dari yang bersangkutan ya untuk bisa dipahami seolah yang dilakukan adalah melatih pernafasan. Tentunya disini perlu investigasi lebih lanjut. Apakah betul orang melatih berenang anak-anak usia 6 tahun begitu ya harus dilelep-lelepkan seperti itu, ditenggelamkan seperti itu. Biasanya kan untuk perilaku-perilaku yang berisiko pada waktu latihan pada umumnya, seseorang kalau mau ditenggelamkan dia sudah siapkan secara sadar. Nah anak ini pada waktu itu seperti apa jika memang ini merupakan perilaku untuk melatih begitu ya. Apakah betul kondisinya itu melatih atau ada kondisi-kondisi lain begitu. Nah ini perlu untuk dibuktikan. Tapi yang pasti setiap tersangka pasti akan mencari pembenaran, mencari peringanan untuk apa yang sekarang dituduhkan atau disangkakan kepadanya. Yang kini juga masih tengah digali adalah sebenarnya apa motif dibalik kasus ini. Dari kacamata psikologi forensik untuk menggali motif, hal apa saja yang nantinya akan menjadi pendekatan dari polisi? Ya, psikologi ini kan mempelajari tentang perilaku ya. Baik perilaku yang kasat mata, dia menenggelamkan anak tersebut hingga tidak berdaya dan dibiarkan hingga meninggal dunia. Ini ada perilaku tidak kasat mata. Perilaku tidak kasat mata ini apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan, apa yang menjadi niat atau motif. Nah motif-motif ini sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita perlu menggali lebih dalam ke belakang. Mundur dulu ke belakang. Termaksud, maaf saya potong, termaksud mencari apakah memang ada pertengkaran, contoh begitu. Atau kan ada hal-hal yang terjadi antara ibu korban dengan si pelaku? Kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau misalkan ada pertengkaran dengan ibu korban, apakah kemudian ibu korban logikanya ya membiarkan anak ini pergi dengan orang yang sedang bertengkar dengan dirinya? Nah ini kan juga kita perlu untuk merelasikan secara fair ya terhadap semua pihak begitu. Jadi kalau misalkan memang ada masalah dengan ibunya, kenapa ibunya kemudian membiarkan anak ini pergi dengan orang yang sedang bermasalah dengan dirinya gitu. Apakah itu wajar atau tidak begitu ya. Jadi kita memang perlu fair di dalam meneliti apa saja perilaku yang ada di belakang peristiwa ini. Apa saja pikiran-pikiran dan niat-niat yang ada di belakang peristiwa ini begitu. Jadi itu perlu untuk ada investigasi yang lebih lanjut. Sehingga mendudukan perkara, motif ini apa, apakah memang ada pembunuhan rencana atau kelalaian yang menyebabkan kematian ya. Kita nantikan ya ibu, nanti seperti apa nanti penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih ahli psikologi forensik Ibu Reni Kusumawardani telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Ibu Reni. Salam sehat Mas Yasir.